Intro Hai semua, hari ini aku mau masak tempe tumis saus lada hitam Yang rasanya gak kalah enak dari rasa daging Dengan kuah kentalnya yang pedas manis nguri bikin kamu nagih Langkah pertama kita siapkan tempe Lalu iris tempenya sesuai selera Setelah itu kita lanjut siapkan bahan-bahannya Ada tomat, cabai besar, bawang putih, dan bawang bombay Lanjut untuk sausnya Masukkan kaldu bubuk, garam, micin, lada bubuk, gula pasir, kecap manis, saus lada hitam, kecap asin, tepung maizena, dan air secukupnya Lalu kita aduk semua bahannya Hingga tercampur rata Kemudian kita sisihkan dulu ya Kita lanjut menggoreng Minyak setelah minyak panas Masukkan satu persatu tempenya Lalu goreng tempenya Hingga kuning keemasan Kita aduk-aduk tempenya agar tidak gosong ya Setelah tempe berubah warna Kita angkat Dan tiriskan Tempe gorengnya sudah siap Kita lanjut tumis-tumis Kita siapkan isamu goreng tadi Lalu masukkan bawang putih Tumis bawang putih hingga harum Dan masukkan bombay Tumis sampai bawang bombaynya lah Setelah itu kita masukkan cabai besar Tumis cabainya Hingga bau langunya hilang ya Kemudian kita masukkan kirisan tomat Tumis tomatnya hingga layu Setelah tomatnya layu Baru deh kita masukkan sausnya Kita aduk ali hingga semua bumbunya tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa ya Jika kurang bisa kita tambahkan Setelah semua bumbu dirasap pas Baru kita masukkan tempe goreng ali Hingga bumbu meresap ke dalam tempe Tumis tempenya hingga kuah mengental Dan bumbu meresap Setelah itu matikan api kompor Dan tempe lada hitam pun Siap kita hidangkan Bagaimana? Mudahkan buatnya? Dengan bumbu seadanya Kita pun bisa masak enak Seenak masakan resto Disantap dengan nasi panas Pasti mantap Rasanya pedas manis burih Bikin kita nagih Wajib deh dicoba di rumah Selamat mencoba